Welcome to Friends The Mask Belajar teman gosip teman gosip teman ngonten Apa lagi teman bareng libur hari ini Mbak Tari mau mukbang guys Enggak lah guys aku gak mau mukbang lain kali aja Tadi kan aku mau beli petai ceritanya tapi aku mau masak besok aja mau dibikin apa Kotok-kotok tahu dikasih petai Oh no Hari ini ceritanya tibur pertama kita ya Tanpa masker Tapi rasanya masih parno guys Oh rasanya kayak asing ya kita liwat itu kayak apa ya Kayak lihat orang itu kayak asing gitu loh terus ada yang aneh gitu ya Mbak Yu Itu apa Pokoknya kayak dibuatin tuh masih kayak gimana gitu Masih parno Masih parno Masih dari saat aku terus tak khawatir sama Padahal kita udah bebas tuh jadi kapan biar Padahal Padahal Soalnya udah kebiasaan Tiga tahun tuh guys Tiga tahun kita itu harus pakai masker Dan kemarin tanggal 1 ya Mbak Yu Tanggal 1 Maret kita udah dibebaskan pakai masker Yaaa Enggak usah pakai masker Amuk guys Stok pasker masih banyak banget di rumah Stok pasker masih banyak Dan aku tuh tahu karena belan 3 udah free masker makanya aku beli masker Stok pasker masih banyak nggak tau buat apa ntar berbantangan dijual juga gak ada yang beli kalau dulu beli mahal banget sekarang masih pengalaman aku loh dulu waktu pertama Hong Kong ada apa itu ada COVID itu aku kan jualan ya guys ya jualan dari Indonesia aku jual dari sini itu pengalaman pribadi ya pertama pertama kali itu aku modal Rp2.000.000 dapat untuk 2.000.000 aku tuh aku enggak jual aku beli-beli cari sampai kemana-mana itu beli mahal banget tuh susah karena pertama kita disini sampai antri-antri ya enggak ada masa enggak ada jual masker bahkan di toko satu hapus satu kotak tuh isi 50 berapa ya Rp ratusan ribu ya Rp ratusan dolar Rp ratusan dolar kalau di rupiah kan ya tetap ratusan ribu sampai berapa pokoknya serem lah waktu pertama kita ada COVID itu serem di sini enggak ada masker enggak pakai masker juga kena denda dendanya enggak main-main logis yuk ribuan dolar yuk kalau-kalau yang apa kalau yang gelombang kelima kemarin itu dendanya sampai lima ribu dolar guys kalau di rupiah kan hampir sepuluh aku jawab awal-awal aja aku juga ikut stres stres kenapa ya pokoknya kepikiran yang orang rumah kepikiran aku disini jadinya di kepala itu ikutan temen gitu ikut temeng apalagi kita yang kerja di rumah stres sama jika di rumah kena lockdown anak sekolah kena lockdown kita semua di rumah bersihnya capek Masya Allah ditungguin 24 jam bayangkan lagi sama majikan guys nggak bisa kena terus pengalamanku ya yang gelombang kelima itu aku kena lockdown sama majikan itu tiga bulan atau berapa bulan itu nggak boleh libur guys nggak boleh keluar rumah buang sampah harus pakai masker turun nggak boleh libur cuma diam di kamar nggak ngapain ngapain jadi libur itu bukannya sehat tapi mana capek apa sih kalau dari dari ribu atau baru belanja sampai rumah kita mandi semprot dari atas sampai bawah kita semprot cuci tangan harus mandi ganti baju eh Masya Allah pakai eh pokoknya itulah enak-enaknya ya kemarin aja komen ya tapi alhamdulillah sekarang udah bebas udah free udah kayak negara lain welcome to free the mall jadi udah bebas semua udah bebas-bebas-bebas pengalaman kita ya juga apalagi sekarang udah nggak nggak pakai masker udah bisa listrik udah pakai listrik ya sudah pakai listrik wajah udah kan ada kutuk-kutuk luar saat luar saat karena kelapaan nggak pakai masker juga pakai beda ya ini 2 tahun lebih kan 2 tahun 3 tahun ya Hongkong kena 3 tahun loh karena kawasan itu udah di ya bau misalnya itu beli besok beli ntar beli ntar beli beli kita hari ini jadwal itu belajar guys tuh disitu ye kita belajarnya ada mungkak terus anda yang rias terus ada yang jahit jadi disini kegiatan itu banyak itu banyak enggak cuma main-main enggak cuma duduk cuma healing enggak cuma letrek jadi kita itu belajar kita disini di rantai sama seperti kulit taris ini guys mungkin kalau udah jadi TKW kita di rumah ada kegiatan ada penghasilan bisa bantu bojo jadi nggak usah balik lagi ke sini Amin namanya ikhtiar ya namanya ikhtiar beda yang salah siapa tahu kita pulang ke rumah jadi bos ini guys nah itu contohnya ini contoh ini buat pemula mbak-bak yang berantem pengulang masih belajar bikin baju masih belajar pemula pakai baju bikin kayak hasilnya udah bagus loh ya ini pakai skala berapa berapa ini belajar seperti ini nah ini bikin kegiatan kita guys ini kegiatannya belajar jahit jadi polanya polanya seperti ini dan itu hasilnya ini pakai skala kecil ya namanya masih belajar ya beri bermanfaat minimal ya antar kata pulang sampai rumah itu bisa bikinin buat anak buat diri sendiri Alhamdulillah kalau menghasilkan Alhamdulillah Amin jadi kan jadi perempuan yang power mandiri bukan wanita manja tapi jadi wanita yang ninja yang mandiri mandiri yang menghasilkan cuan-cuan nggak harus gini sama laki-laki tapi bisa gini kita wanita mandiri bisa masih orang tua itu ya Alhamdulillah kalau masih orang tua dan ini itu mentornya guys jadi kebetulan itu mentornya guru kelas jahit ini udah keren nggak masih sama-sama belan udah keren dia ini kalau aku ya udah belajar tapi nggak tahu masih 1 jam rupa hahaha itulah kita kegiatan kita semuanya udah pada rajin aku mau sarapan dulu ntar nanti sarapan aja nggak tarik aku mau sarapan lah kan kalau kita tutup aja ya guys udah sampai gitu aja kita ke ceritanya hari pokoknya senang bebas master semoga covid udah lenyap ya dari bingung ini amin ya udah akhiri kita akhir dari kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye-bye bye-bye terima kasih jangan lupa soekrat Nurkaian quelle visual dan ya